Komisi 6 DPR RI mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengambil kebijakan menghentikan ekspor minyak kelapa sawit di saat harga minyak goreng dalam negeri mencapai tingkat yang tidak wajar. Ditemui usai rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan, anggota Komisi 6 Andre Rosiade menilai pemerintah kalah dari oligarki dan mafia komoditas pangan. Terbukti kelangkaan dan kenaikan harga komoditas-komoditas pangan di pasaran tidak dapat ditangani dalam waktu dekat. Andre menegaskan Komisi 6 DPR akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pangan guna mengawasi kinerja pemerintah dalam upaya menstabilkan gejolak harga pangan. Intinya mayoritas anggota Komisi 6 menyatakan bahwa pemerintah kalah dari pengusaha atau oligarki pengusaha kalah pasawit. Ini yang kita sayangkan. Insya Allah kita akan memutuskan, akan membentuk panja pangan ya, pengawasan pangan untuk mendampingi dan mensupervisi Pak Menteri dalam mengatasi minyak goreng ini. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan para pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia minyak goreng akan ditangkap. Baik yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri serta yang diekspor ke luar negeri. Menteri Perdagangan juga berkomitmen akan memerangi para mafia yang terlibat dalam kasus kelangkaan komoditas pangan lainnya. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Komisi 6 akan membentuk panitia kerja atau panja pangan dan barang kebutuhan pokok, serta memanggil pengusaha produsen kelapa sawit dan distributor minyak goreng untuk melakukan rapat dengar pendapat umum, guna mencari solusi untuk menstabilkan gejolak harga pangan. Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!